Hari H pemilihan calon legislatif DPRD, DPR RI, dan DPD tinggal 8 hari lagi. Sejumlah caleg dari 12 partai peserta pemilu terlihat masih terus melakukan sosialisasi. Salah satunya Dr. Hari Azhar Aziz MA caleg DPR RI dari Partai Golkar. Selasa 1 April ini, Dr. Hari Azhar Aziz MA melakukan sosialisasi di Kedekopi, Pasar Tradisional Komplek Cahaya Garden Kelurahan Bengkong Sadai. Dalam sosialisasi ini, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI melakukan dialog dengan sejumlah pedagang. Dalam sosialisasi ini, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI ini melakukan dialog dengan sejumlah pedagang. Pakcik salah seorang pedagang ikan basah mengaku senang dengan kedatangan caleg Partai Golkar ini, sebab ia bisa berdialog dan menyampaikan langsung keluhan warga yang sulit mendapatkan pinjaman uang dari bank. Hal yang sama juga disampaikan Ibu Kembar, salah seorang pedagang makanan ringan. Karena setiap kita hanya nyewa, nyewa meja, kita modal sendiri, kita nyewa meja, berikan ke sendiri. Yang kita inginkan ya, dengan adanya usaha kecil ini, ya kan, ibaratnya kita kadang-kadang kan untuk meminjam dana untuk usaha itu kadang-kadang dipersulit ataupun agak susah, ya kan. Kenapa? Keanggapan orang bagaimana untuk membayar. Padahal kalau kita teliti, ya, kebanyakan pembayaran kredit itu, maaf terus serang aja, orang yang susah itu yang tepat dengan cepat membayar kredit itu daripada orang-orang yang barangkali mampu. Itu logikanya itu, kebanyakan orang bilang seperti itu, ya, itu yang kita inginkan. Jadi, dengan mempermudah, dengan adanya modal mempermudah orang-orang kecil, ya, kita kan meratakan, ya, bukan hanya orang yang mampu aja yang bisa usaha-usaha. Tapi terkadang kenyataannya kita dipersulit, Pak. Kayak, ini nanti bisa bayar atau enggak, gitu. Atau minta jaman, ini lah, itu lah, nah, itu yang susah. Jadi, saya mohon dari petunjuk Bapak, sebenarnya kita memang betul-betul mau mengembangkan usaha kita, ya, Pak, ya. Supaya kalau usaha kita berjalan dengan acar, setidaknya kita bisa mencari orang untuk membantu kita dengan menggaji mereka. Jadi, kita membantu orang-orang itu untuk mendapatkan pendapatan. Tapi kalau dari pihak, permodal kita agak berkurang, ya, Pak. Agak itu susah untuk mengembangkan, jadi mohon dari bantuan Pak Faisal atau Bapak, gimana cara memperjuangkan pedagang kecil macam kami ini, Pak, untuk mengembangkan usaha kami supaya kami bisa membantu orang-orang yang menutupkan pekerjaan. Itu aja, Pak, dari saya dan... Menanggapi hal tersebut, Hari Azhar Aziz mengusulkan agar para pedagang segera mengajukan kembali pinjamannya ke Bank BRI. Namun, pedagang harus melengkapi persyaratan yang ada. Jika warga sudah melengkapi persyaratan namun tidak mendapat pinjaman, Hari meminta warga untuk menghubunginya. Di sisi lain, Kumis, Ketua Pedagang Pasar Buah Caya Garden, meminta agar pemerintah selalu menjaga harga sembako, agar harganya tidak terus melonjak. Sedangkan Abdul Ghani, Ketua RW 16 Komplek Caya Garden, menanggapi positif atas sosialisasi yang dilakukan caleg Partai Golkar tersebut. Sekarang yang datang kembali? Sekarang ini masih ada lima. Lima? Ada lima. Gimana dengan kedatangan itu selaku kita Ketua Pasar ini? Ya, mereka datang dengan meminta dukungan kepada masyarakat. Yang pastinya masyarakat ini tidak ingin janji-janji yang seperti biasa dilontarkan para caleg. Nah, sekarang kan maunya bukti. Ya, biasanya dari dulu kita tengok kan yang mencari pemimpin itu betul-betul masyarakat kan. Masyarakat mencari seorang pemimpin yang amanah. Nah, sekarang ini kan kita perhatikan caleg yang pemimpin yang ingin mencari masyarakat, mencari dukungan kan. Nah, masyarakat tidak mau dibohongi dengan itu. Itu tergantung hati nurangi masyarakat sendiri. Oke. Bapak kan selaku pelaku pasar ini ya? Iya, iya. Apa harapan Bapak selaku pelaku pasar untuk para pedang-pedang yang kecil ini? Bagi mereka yang sudah datang ke sini? Ya, yang pastinya kita selaku pelaku pasar ingin bahan-bahan sembahku ini ke depannya jangan terlalu melonjang. Banyak untuk daerah Bentong dan sekitarnya masih banyak masyarakat yang menengah kebawah. Menengah kebawah. Jadi, apalagi saat-saat sekarang ini, berapa banyak PT-PT yang sudah tutup, PHK. Jadi, kalau masyarakat, pemerintah tidak mengambil. Ada adik di situ. Mereka harus kontrol harga pasar ya? Ya, betul. Supaya yang mampu masyarakat lebih mampu ya? Soalnya selama ini, kita lebih kurang 4 tahun pasar ini berdiri. Yang setahu saya, pemerintah tidak pernah masuk ke pasar ini untuk memantau harga harga-harga bahan pokok. Sekali beberapa hari bisa hadir ke komplek kami, jadi ada perhatian di tempat komplek kami. Semoga untuk dia jadi besok bisa berperhatian. Jadi, saya mencapai terima kasih. Bisa berpikir dengan masyarakat, di akadem. Dan ini adalah yang harapnya. Jadi, kita tidak kenal hanya nama saja, kita juga kenal wajah. Itu saja, Pak Pembelakar. Selain sejumlah pedagang dan rukun warga, kegiatan ini juga dihadiri sejumlah toko masyarakat komplek Cahaya Garden. Nando Crew, STB Batam mengabarkan. Terima kasih.